selamat menikmati pertama-tama adalah kita pajatkan beri syukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berjumpa lagi meskipun dalam keadaan yang seperti ini semoga teman-teman disana diberi kesehatan serta kekuatan untuk menjalani kehidupan hari ini shalat serta salam tetap tercurahkan kepada tunjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memimbing umatnya dari jaman jahliyah menuju jaman islamiah sehingga kita bisa merasakan sampai detik ini ketika kalinya disini saya sebagai mahasiswa program Sudi Agri Bisnis dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep mahanat rezeki dimana kali ini tema yang saya ambil adalah garis kebenaran dan sebelum kita masuk dalam materi ini mari kita simak terlebih dahulu kata pengantar dari garis kebenaran garis kebenaran adalah salah satu materi yang sangat luar biasa dimana materi ini adalah inti dari semua materi mulai dari audio 1 sampai audio 29 dan kali ini adalah garis kebenaran karena garis kebenaran adalah materi yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita dan menjadi salah satu pemicu rezeki kita garis kebenaran garis kebenaran adalah sesuatu yang menjadikan diri kita menganggap diri kita selalu benar dan garis kebenaran ini sangat tidak dianjurkan karena kita merasa benar sendiri karena apa? sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah SWT kita sebagai manusia hanyalah hamba yang lemah hamba yang tidak tahu apa-apa hamba yang selalu butuh bimbingannya dan tidak boleh menganggap diri kita adalah hamba yang paling benar seperti itu nah garis kebenaran ini adalah salah satu konsep yang menutup pintu rezeki kita kalau kita sadari bahwasannya benar pintu akan tertutup pintu rezeki akan tertutup karena garis kebenaran ini karena apa? seperti hanya ilalan yang dapat menutup pintu rezeki kita nah sama halnya dengan konsep garis kebenaran ini jadi dalam konsep ini ketika kita tertanamkan oleh garis kebenaran kita merasa benar sendiri dan kita tidak terbebani oleh tanggung jawab karena orang-orang yang di sekitar kita mereka adalah salah dan kita adalah merasa yang paling benar pada dalam konsep itu yang salah-salah dan menutup sumber rezeki kita contoh semisal halnya adalah garis kebenaran seperti ini contoh semisal garis kebenaran seperti ini ketika kita makan semangka tidak tahunya besok sakit karena makan semangka apa yang kita lakukan? kita menyenangkan semangka ini gara-gara makan semangka ini seperti ini saya sakit saya batu jadi seperti ini saya sakit lah seperti itu itu adalah salah satu konsep garis kebenaran padahal kalau kita tidak makan maka garis kebenaran tersebut tidak akan muncul garis kebenaran itu kalau kita terus menerus kita akan tergerogoti jadi kita merasa benar sendiri dalam artian kita itu kita itu sok padahal semua itu hanya bilang Allah kalau Allah menutup rezeki kita karena ketentukan kesembuhan kita karena kita merasa paling benar maka Allah akan menutup rezeki kita maka dari itu garis kebenaran sangat tidak dianjurkan contoh lagi yang kedua garis kebenaran sudah ditandakan mulai dari kecil contoh semisal misal ada anak-anak dan ibunya ketika anak-anak itu terjatuh karena tersandung oleh tangga apa yang dilakukan orang tuanya ketika anaknya menangis karena tersandung oleh tangga maka ibunya berkata oh ini tangga nakal ini tangga yang buat anak saya jatuh sudah biarin 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 lah biarin ibu aja yang marahin yang orang mengin dan anak itu terdiam yang semulanya menangis dia terdiam karena sudah ditanamkan garis kebenaran anak itu merasa dia paling benar yang salah itu tangga padahal garis kebenaran itu sangat tidak baik bagi kehidupan kita karena akan menutupin rezeki itu memang benar saya pernah melakukan dan merasakan sendiri ketika garis kebenaran itu muncul maka tidak ada satupun orang yang peduli sama saya karena saya merasa paling benar terus misal saya makan cilok pedas terus itu setelah itu kan saya makan dan ada efeknya memang benar-benar ada efeknya dan saya merasakan ada efeknya itu seperti sakit sakit perut terus bingung gelisah karena itu bingung gelisah biasanya kan kalau kita makan yang tidak sesuai dengan jadi kita cuma akan berefek nanti yang ada di bedanya kita nah itu ini garis-garis makan cilok saya beranggap seperti itu ini garis-garis makan cilok saya seperti ini dan garis kebenaran saya muncul tiba-tiba seperti itu luka apa itu sifatnya seperti itu saya coba lagi maksudnya saya rasakan lagi ternyata memang benar ketika sakit seperti itu tidak malah menemukan solusi malah menambah beban karena apa karena kita kepikiran berpikiran bahwa karena makan cilok jadi saya seperti ini malah sakit karena kita malah keterburukan malah terburuk memikirkan penyakit yang kita yang saya rasakan ya ini adalah salah satu konsep garis kebenaran yang kedua contoh semisal saya pernah melakukan riset juga saya pernah mempraktekan juga saya menghilangkan garis kebenaran tersebut saya berusaha menghilangkan menghilangkan dan menghilangkan pada suatu hari pagi hari saya disuruh ustaz saya untuk beli bahan bakar karena dibuat untuk keperluan keperluannya keperluannya ustaz saya dan saya diamanahi untuk membawa sepeda motornya nah ketika itu saya tidak berpikir bahwasannya ustaz saya itu pulang ke rumahnya dan pada waktu itu ustaz saya itu berada di depondo ketika menyuruh saya diberada di depondo dan saya diamanahi untuk membawa sepedanya untuk beli bahan bakar ternyata gak taunya ustaz saya itu pulang dengan jalan kaki saya tidak tersadar ketika saya berangkat itu saya salah banget salah-salah salah-salah besar karena sebenarnya sebelum saya beli bahan bakar seharusnya saya kan mengantarkan ustaz saya terlebih dahulu tapi saya tidak terpikirkan seperti itu dan ketika saya sudah beli bahan bakar saya berikan kepada ustaz saya ternyata ustaz saya sudah pulang ke rumahnya dan saya merasa ya Allah saya salah saya salah kenapa saya tadi tidak mengantarkan ustaz saya saya tanamkan garis kebenaran menghilangkan garis kebenaran tersebut dan saya merasa saya salah kenapa saya tadi tidak melakukan yang harusnya dilakukan oleh santri seperti itu yang tahunya memang benar garis maksud saya mahanat rezeki terbuka dengan sendirinya selang beberapa hari selang beberapa selang beberapa jam itu saya disuruhnya pagi dan sorenya tidak tahu kenapa tidak ada air tidak ada hujan tiba-tiba tiba-tiba saya dikasih rezeki oleh Allah SWT dikasih rezeki lewat perantara orang saya diserai tugas dan dari situ saya dikasih uang tapi sebenarnya dari konsep garis kebenaran ini ketika kita menghilangkan garis kebenaran tersebut bukan hanya uang rezeki bukan rezeki tidak hanya uang tetapi hanya juga pemahaman kita ketika kita merasa salah kita harus perbenahi kita dapat pemahaman itu adalah salah satu rezeki dari Allah tidak semua orang dapat pemahaman seperti ini saya bersyukur banget bisa diberi pemahaman oleh Allah ketika salah saya melakukan tidak sebagaimana mestinya saya merasa dan saya merasa salah saya berpikir bertafakur waktu itu saya salah dan bahwa pemahaman itu cenderang jadi saya seorang yang biasa sebenarnya ketika kita bisa menghilangkan dengan sendirinya karena apa karena sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah pada zaman dulu ketika Rasulullah tidak pergi ke masjid ada salah satu kafir yang benci sangat bencinya kepada Rasulullah ketika Rasulullah jalan di depan rumahnya ke masjid Rasulullah selalu diludahi ditibuk batu pokoknya itu Rasulullah selalu dicelakain ketika Rasulullah hendak ke masjid dan lewat di depan rumahnya si orang kafir tersebut yang benci oleh Rasulullah terus beberapa hari terus seperti itu tapi Rasulullah tidak pernah membalas Rasulullah hanya menganggangan oh ini salah saya ini salah saya seperti itu sungguh sangat mulia Rasulullah seorang yang luar biasa beberapa hari sudah terlewati Rasulullah terus berjalan disitu meskipun banyak cacian makian dan seperti itu perlakuan kepada Rasulullah Rasulullah tetap bersabar dan Rasulullah tidak memegang garis beneran karena Rasulullah sadar garis beneran hanya oleh hanya dari Allah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu setelah satu hari setelah setelah beberapa hari tidak ada yang melepari batu tidak ada yang memudahi terus berbingung dimana yang yang melepari batu saya malah Rasulullah itu mencari kalau bukan orang yang benar-benar mulia tidak akan seperti ini kalau kita pasti akan marah-marah seketika itu akan marah terus berbingung tidak sungguh-sungguh yang biasa setelah itu Rasulullah pergi sholat karena tadi tidak dicelakai oleh orang kafir tersebut maka Rasulullah langsung pergi sholat lalu bertanya kepada sahabatnya ya sahabat dimana orang itu orang kafir yang selalu dicelakai saya kok hari ini tidak ada tidak ada ludahan tidak ada cipungan batu malah Rasulullah mencari sahabat Rasulullah menjawab ya Rasulullah orang itu lagi sakit dan sekarang dia ada di rumahnya Rasulullah bagaimana Rasulullah jawabat Rasulullah bahaya sahabat tolong atarkan saya menuju ke rumahnya orang kafir suku suku hati sangat bergetar padahal dia sudah mencelakai orang kafir itu sudah mencelakai Rasulullah tapi Rasulullah tidak pernah berbalas dengan keburukan juga tapi Rasulullah Rasulullah mencenguknya membawakan kurma membawakan buah-buahan kemudian singkat cerita Rasulullah masuk ke dalam selamat Assalamualaikum Bismillah orang kafir tersebut terus orang kafir tersebut tiba-tiba merasa padahal orang ini padahal Rasulullah sudah saya celakai sudah saya sudah saya lunduai sudah saya sia-siakan tetapi mengapa Rasulullah peduli dengan saya tetangga-tetangga saya yang dikerti dengan saya tidak peduli sama sekali dengan saya tapi Rasulullah dalam batin si orang kafir tersebut Rasulullah pun berdoa mendoakan si orang tersebut orang kafir tersebut semoga cepat sembuh semoga selamat diberi kesehatan semoga semoga mulia dan dalam waktu yang singkat orang kafir tersebut Rasulullah semoga selamat seperti cerita yang sangat luar biasa yang harus kita tiru bahwa garis kebenaran itu tidak harus kita tanamkan karena akan buat diri kita tidak bertanggung jawab dan akan sombong atas kebenaran yang kita miliki padahal kita ke tepatnya salah kebenaran hanya milik Allah dan Rasulullah memberikan contoh seperti itu semoga kita umatnya bisa mempraktekannya meskipun sedikit demi sedikit karena memang kita hanyalah hamba yang lemah tetapi dengan contoh harus buka seperti itu membuka wawasan kita membuka pintu kebaikan kita untuk selalu menerima memang benar-benar kita itu benar-benar salah jadi tidak ada tertanam sedikitpun garis kebenaran dalam diri kita seperti itu mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan semoga dapat bermanfaat karena menurut saya makanan rezeki ketika kita bisa mempraktekan kita bisa merasakan insyaallah makanan rezeki itu akan benar-benar memahat rezeki yang kita yang kita inginkan seperti itu karena jadi Allah sungguh sangat luar biasa kita yakin dengan seperti itu kita hilangkan sifat berhasil kebenaran kita kita harus merasa paling salah dengan kita berpikir bertafakur kita adalah orang yang salah kita akan dapat pemahaman dapat kedewasaan dan itu adalah salah satu rezeki dan menurut saya satu rezeki itu hanya dalam bentuk finansial bentuk finansial kesehatan saja adalah rezeki kita bisa ngapa-ngapain itu adalah salah satu rezeki maka dari itu semoga yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya akhir-akhir mohon maaf apabila terdapat kesalahan memang banyak-banyak salah dari pribadi hamba dan hak murni dari Allah subhanahu wa ta'ala kebenaran itu saja akhir-akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati